Guys, setelah video sebelumnya, gue mau membahas kemana sih Tirabadi Murad selama 7 bulan ini? Ternyata netizen masih curiga Tirabadi Murad hamil karena hal ini. Kecerugian jika RIPA hamil muncul setelah dia jarang muncul selama 7 bulan terakhir ini. Dia mencoba membantah rumor itu dengan mengunggah foto yang menunjukkan pinggangnya yang ramping. Awalnya sih, para netizen percaya jika rumor gambilan ini salah. Tapi beberapa netizen meyakini jika foto itu adalah foto lama dan kecurigaan mereka muncul kembali. Netizen mengklaim jika kardikan biru yang dipakai oleh RIPA merupakan bagian dari koleksi musim gugur tahun 2022. Hal ini dianggap tidak masuk akal karena panggim itu sudah lewat. Padahal selebritis dikenal selalu memakai fashion terkini. Dan selain itu, postikan itu dianggap terlalu acak karena RIPA jarang mengunggah sesuatu terkait tentang fitness. Dia juga jarang memakai sepatu yang memamerkan perutnya di media sosial. Sebelum foto barunya itu, RIPA umumnya terlihat memakai baju yang longgar dan berukuran besar dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi, postingan terbarunya dianggap sangat berlawanan. Dan setelah diyakini jika ayah hamil, para netizen mulai mempertanyakan siapa ayah dari bayinya. Ada dua nama yang dicurikai yaitu Johnny Wang dan juga Yang Yang, sama persis di video layar hijau sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya, kalian klik calon di pojok kanan atas ya. Dan di tengah rumor ini, RIPA baru-baru ini terlihat memakai mantel tebal berukuran besar di pandara. Hal tersebut pun memicu rumor baru jika dia akan pergi ke luar negeri untuk melahirkan bayinya. Seorang blogger bahkan mengedit foto baru RIPA ini dengan menambahkan sosok pria misterius bermasker di belakangnya. Tapi netizen segera mengetahui jika foto itu diedit. Agensi RIPA pun akhirnya merilis pernyataan jika mereka akan mengambil langkah hukum terhadap rumor palsu yang mempengaruhi image dan juga reputasi di Rabadil Murad. So guys, jadi gimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah. Guys, berikut ada 3 rekomendasi drama jenis terbaru. Yang tayang pada akhir bulan Desember ini dan tentu saja sudah ditunggu oleh netizen. Drama jenis ini dimintangi oleh Lihong Yi dan juga Liu Sui Yi yang ngetayang mulai 26 Desember 2022 hingga 31 Januari 2023 di Yoku dengan total 40 episode. Drama ini akan tayang dari hari Senin sampai Jumat menceritakan tentang seorang pemuda yang akan pergi ke sebuah kota namun terjebak di sebuah pegunungan. Dibintangi oleh Dylan Wang dan juga Jane Yuki, Unchained Love merupakan salah satu drama China yang tayang tanggal 27 Desember 2022 di IKEA dengan jenre romantis dan juga historical. Drama ini tayang dengan total 36 episode dan tayang setiap hari Senin sampai Minggu. Song of the Moon diadaptasi dari sebuah novel bertajuk sama, karya dari Su Ke. Kini drama Song of the Moon adalah pesutan dari sutradara Lin Jianlong dengan skenario yang ditulis oleh Miao Wenjing. Dibintangi sederet artis ternama Tiongkok seperti Vinsang dan juga Solo. Drama ini sudah tayang sejak 15 Desember 2022. Nah guys, dari ketiga daftar drama yang tayang pada bulan Desember tadi, mana yang paling kalian tunggu penampilannya? Silahkan komentar di bawah. Bisa dibilang tahun 2022 ini banyak drama China yang memberikan shock efek pada netizen tentunya. Mulai drama yang tidak begitu populer di negara asalnya, tapi di luar malah mendapatkan respon yang luar biasa. Nah, berikut adalah 4 aktor dan juga aktris yang telah mendapatkan tambahan pengikut yang banyak setelah tampil di drama mereka. Satu ada aktor, Dilan Wang, dengan tambahan pengikut Rp6.098.340. Mungkin nama Dilan Wang sudah sering kalian dengar jika kepopulerannya semakin meningkat semenjak dramanya dengan esteryu pecah saat ditayangkan. Khususnya di Indonesia, drama ini berhasil menarik banyak perhatian dari netizen Indonesia. Jadi tidak heran jika di Twitter misalnya, nama Dilan Wang kerap menjadi trending topic. Selain karena penampilannya yang menawan, aktingnya di drama ini dipuji karena semakin menunjukkan kepeningkatan kualitas dari Dilan Wang. Lanjut yang kedua ada aktris Zawluso, dengan penambahan jumlah pengikut Rp3.817.796. Kalau aktris satu ini, tidak perlu gue jelasin panjang lebar. Kita semua tahu jika Doi udah menjadi aktris muda paling laris di tahun 2022 ini. Sebut saja drama World's The World dan juga Love Like The Galaxy yang berhasil menjadi hit sebesar di tahun 2022 ini. Tidak perlu menunggu waktu lama, Zawluso langsung gas di drama Hidden Love. Dengan Chen Seiyuan, yang dramanya tinggal menunggu waktu tayang saja. Dan saat ini, Zawluso sedang disembuhkan syuting drama terbarunya dengan Wang Anyu di drama Hidden God. Ketika ada aktor Arthur Chen, dengan penambahan jumlah follower Rp3.660.000. Drama Lecture and Princess menjadi salah satu drama lombatan besar Arthur Chen di tahun 2022 ini. Penampelannya di sini begitu memukau, dan saat disandingkan dengan Zhang Jingyi, Cem Misteri yang mereka perlihatkan pun berhasil menarik perhatian para penonton. Jadi wajar saja jika pengikutnya semakin bertambah setelah dramanya dengan Zhang Jingyi ini tayang. Lalu yang keempat ada aktris Bai Jing Ting, dengan penambahan jumlah follower Rp2.400.2150. Drama Bai Jing Ting yang tayang di tahun ini adalah New Life Begins. New Life Begins merupakan salah satu drama channel dengan rating yang tertinggi. Dimana seharian ini menceritakan tentang perjodohan para tuan muda dan kaya raya, sehingga para perempuan diharuskan berkumpul. Namun ada seorang wanita yang tidak berharap dapat dipilih, karena ia ingin hidup bahagia di kampungnya. Meski begitu, ternyata seorang tuan muda yang tampan justru tertarik terhadapnya. Tidak hanya Bai Jing Ting, lawan mainnya Tian Siwei juga mendapatkan sorotan dari netizen karena penampilannya di drama ini. Nah guys, itulah tadi top 4 aktor dan juga aktris yang mendapatkan tambahan jumlah pengikut terbanyak di semua platform tahun 2022 ini. Dari keempat aktor dan juga aktris tadi, mana yang sudah kalian follow guys? Coba komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.